Baik, Pak Sarjito silahkan langsung menjawab pertanyaan dari Mbak TR, Pak Monggo. Oke, jadi pertama ya untuk lebih singkat, jadi untuk membayar bunga dan denda itu maksimal cuma 100%. Jadi kalau ada yang sampai berapa ratus persen itu udah pasti salah. Kenapa tadi kalau pinjol yang legal atau peer-to-peer legal itu bisa saling ngecek itu ada di mereka punya pusdafil gitu. Jadi kayak di asosiasi mereka tuh punya kayak sliknya gitu, punya checking mereka. Jadi nggak mungkin orang pinjam di pinjol legal satu ke pinjol legal lain. Tadi saya sampaikan dia tidak masuk slik di isilah OJK checking, tapi di sisi mereka akan kelihatan. Jadi Mbak, kalau memang ada hal-hal yang sifatnya melebih itu, itu pasti salah. Walaupun memang kita akui bahwa bunga pinjol itu masih tinggi atau bahkan masyarakat belanja masih sangat tinggi. Tetapi itu lebih membantu kalau untuk kebutuhan modal kerja, bisnis, dan sebagainya. Faktanya untuk pinjaman yang 90 hari, mereka tingkat pengembaliannya itu masih di atas 90%. Jadi nantinya masyarakat juga menggunakannya cukup baik. Dan ini mestinya masih lebih baik daripada rentenir yang selama ini selalu beredar gitu. Tetapi kembali lagi OJK juga akan terus melakukan pengawasan, regulatory enhancement, dan pinjol-pinjol itu juga karena yang namanya konsumen di pinjol ini juga ada dua. Ada yang konsumen yang pinjam, ada juga yang minjemin gitu. Jadi makanya kita harus lindungi dua-duanya gitu. Ada juga yang, kira-kira itu mbak ya. Oke, harus lindungi dua-duanya. Mas Yanyu harus sudah tepatkah sejauh ini yang dilakukan oleh OJK? Dan bagaimana kemudian seharusnya evaluasi yang dilakukan juga? Ya, kalau saya tangkap tadi kan, kalau yang legal ada peraturan OJK-nya. Mengatur bunga, kemudian ada OJK ceking, dan sebagainya. Nah, kalau yang ilegal, kalau saya tangkap tadi, karena ada undang-undang P2SK, sudah punya kewenangan untuk menuntutnya. Jadi kalau menurut saya, sekarang gimana? Ya, kita kayak SPBU aja kan, kembali ke titik 0. Ya, sekarang yang ilegal-ilegal ini, tuntut aja OJK semua dengan kewenangannya ada dalam undang-undang P2SK tadi. Nah, nanti resolusinya gimana di pengadilan? Apakah hapus buku? Apakah kembali ke pokok? Atau gimana? Tapi kan maksud saya, upaya ini jangan kayak wacana miskin implementasi. Kalau undang-undangnya sudah ada, lakukan. Ini bagian dari upaya itu. Nah, kalau efek jerak ini sudah terjadi, nanti kan berarti yang penyelenggara pinjol online semua yang ilegal, akan menjadi legal kan? Nah, kalau sudah menjadi legal, berikutnya kita akan masuk ke dalam protokol legal. Termasuk 5C tadi, termasuk OJK ceking, termasuk kemampuan segala macam pembiayaannya. Jadi kalau menurut saya, karena ini ada satu yang sudah terjadi, kita harus selesaikan. Ya kan, kita harus selesaikan. Kalau kita harus selesaikan, kita kembali ke rezim perizinan. Karena kalau saya tangkap dari pasar juta tadi kan, kita kembali menggunakan rezim perizinan. Kan, sepanjang itu dalam rezim perizinan OJK, OJK memberikan perlindungan, kan begitu. Tapi kan ini ada juga yang sudah terjadi, yang ilegal ini. Tadi katanya sudah punya senjatanya. Ya, lakukan penuntutan. Jadi nanti biarkan resolusinya terjadi di peradilan. Mungkin tambahan dari saya sih, tadi kan sudah ada OJK ceking, sudah ada mengatur bunga. Kedua mungkin, arbitrasi penyelesaian juga. Jadi artinya karena ini sangat retail, pinjamannya di bawah 3 juta, masyarakatnya banyak, kemudian juga penyelenggarannya juga ada. Harusnya ada arbitrasi bagaimana orang menyelesaikan restrukturisasi ketika terjadi masalah, sehingga tidak muncul yang namanya sampai, wah dikejar-kejar kemana-mana. Karena pinjol ini prinsipnya sama dana bergulir. Dia menggunakan sanksi sosial, karena tidak ada agunan. Agar sanksi sosialnya tidak berlaku, maka kita harus menggunakan arbitrase. Terima kasih sekali lagi Mas Yanyor. Terima kasih juga Pak Sarjito dan juga Pak Roy. Dan terima kasih juga BTR, Mas KM sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa akhir kata saya Agita Apahli. Kamu ucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.